Beragam peristiwa terjadi selama 24 jam di berbagai daerah di Indonesia. Seperti di Mamuju, Tengah Sulawesi Barat, seekor buaya sepanjang 2 meter berkeliaran di sekitar pemukiman warga. Proses evakuasi buaya tersebut berlangsung tegang karena buaya sempat kabur ke semak belukar. Sementara itu di Kabupaten Maros, Lausi Selatan, petugas penyelamat damkar Kualahan mengevakuasi seekor kerbau dari dalam sumur. Hal itu disebabkan karena kerbau yang menolak saat akan ditarik keluar. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Evakuasi seekor kerbau seberat 80 kilogram yang terperosok ke sebuah sumur sedalam 4 meter di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan berlangsung dramatis pada minggu sore. Tim Reskiu Damkar Kabupaten Maros kewalahan sebab kerbau melakukan perlawanan saat akan ditarik keluar. Petugas awalnya berupaya melakukan evakuasi dengan mengikat tali ke kerbau. Akibat kesulitan, petugas penyelamat mengganti teknik evakuasi dengan cara menambah volume air ke dalam sumur untuk memudahkan proses evakuasi. Menurut petugas reskiu Damkar Maros, Nakib Asegaf, kerbau terperosok dan terjebak ke dalam sumur yang tertutup semak saat mencari makan. Setelah berhasil dievakuasi, kerbau dilepasliarkan kembali. Warga di Kabupaten Mamuju, Tengah, Sulawesi Barat dikejutkan dengan kemunculan seekor buaya di tengah permukiman pada minggu malam. Petugas Damkar pun dipanggil untuk mengevakuasi reptil yang membuat resah warga desa Polo Pangale. Proses evakuasi buaya sepanjang 2 meter pun berlangsung tegang sebab buaya melakukan perlawanan dan berhasil kabur ke dalam semak belukan. Berbekal alat seadanya, petugas akhirnya dapat menangkap buaya lalu dimasukkan ke dalam karung dengan posisi kaki dan mulut yang terikat. Sejak sepekan terakhir, buaya bermunculan pada sejumlah tempat berbeda yang dekat dengan permukiman warga di Mamuju, Tengah. Petugas Damkar memperkirakan buaya berkeliaran di sekitar permukiman akibat kelaparan. Bocornya pipa air milik Perumda Tirtawening di Cikahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyebabkan 3.000 pelanggan tidak mendapatkan air pada minggu siang. Kebocoran pipa air ini diakibatkan karena adanya pengeboran dari pihak hotel sekitar yang mengenai jalur PDAM yang dilakukan pada Rabu. Bocornya pipa air ini berdampak pada pipa air yang mengalir dari situ Lembang, kedua kecamatan, yaitu kecamatan Cidadap dan Ciumbelit. Tidak hanya pipa air yang bocor, tekanan air yang besar membuat tanah di sekitar pipa juga tergerus dan longsor. Warga berharap kebocoran dapat segera diselesaikan agar tidak kesulitan mendapatkan air bersih. Tim Liputan, CNN Indonesia